Lagu Dari Langit kini dikenali sebagai Kinabalu Podcast Hi, I'm Charlie Cruz This is our share So, fans ini sebenarnya budak biasa aja Yang dilahirkan di Ranau Jangan lupa subscribe youtube channel Lagu Dari Langit Ada Elvin M.Y. Badi, internet sedang buat menda yang sangat bagus Hey, si ideal bani disini kalau tidak apa-apa Nama saya, Jilson Yanggun Apps, editor yang Patrick pakai tadi Yo, what up people, this Kinabalu Podcast Podcast nomor 1 di Sabah Hosted by Ricardo, Kenny, and Faisal Kenapa ada tulis dalam pokokan tadi tu? Vaksin, vaksin, vaksin Mana mau dapatkan vaksin ni? Podcast ini dibawakan oleh orang Kota Marudu tinggal Jipun Follow Johan's Journey, Lagu Dari Langit channel on YouTube Subscribe, like, and share Juga follow IG Johan di Instagram Selain itu, podcast ini juga ditajah oleh NSST Official Get all the premium original products or goods By sending them a DM at NSST Official IG Untuk cucian pinggan mangkuk yang terbersih Dapatkan sabun to clean, sabun cuci dan pinggan mangkuk pertama di Kota Marudu Please DM us on Facebook to get a promo price of RM10 for 3 dish washing liquid from Tuklin Sambalada Power, please DM us on Facebook to get sambalada berapi by Cek Non Ingat nama Kinamas Otto jika anda inginkan jendera berat ataupun ringan PM mereka di Kinamas Otto Beaufort on Facebook Yo, number one beautiful rakin sama Lux Blossom Check out their Facebook page Lux Blossom HQ today Now, on to the show Tiga lelaki, dua bapa, satu bujang Podcast pertama paling ditirahkuan Disama nombor satu yang lain boleh pulang Info terkini, tajuk best paling manang Sika ada botak janggut lebat, tiada lawan Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak Si Faizal pula bagi pancaan lipat kawak Kami cemini, kami reking, jom jadi kawan Dan yang dekat, mari sini jangan jamu Boleh kasih up, kasih gempa baru jagu Joks kami gul, lawak masuk pool Kadang kami carut sama macam tiga abdul Come on everybody, let's move to the beat Crack the volume up, dengar podcast That's stupid Jangan jauh, jangan jauh, mari kami bawa Ciao, bila, ciao, ciao, bila, ciao Yo, what up people, this is Ricardo This is Kenny Kami dari Kinablu Podcast, podcast nomor satu di Sabah Tiada tandingan Tiada yang kalahkan kami Tiada berjumpa lagi di season 4 episode yang ketujuh Di part yang kedua ini, masih lagi tiada Faizal Tiada Faizal lah, ya Semoga wife dia cepat sembuh Yeah, get well soon, man Anyway, ada baru-baru saya dengar beberapa podcast Dan beberapa lawak-lawak lah You know, kok pernah terfikir kan, Woken Macam mana peribahasa ini timbul? Macam mana terciptanya peribahasa? Saya rasa dia dari situasi-situasi daily Iya, betul Tapi dia, macam mana dia boleh jadi sangat poetic? Poetic? Sebab orang yang cipta itu pandai Well, dan dia sudah dijadikan sebagai salah satu pembelajaran daripada kecil lagi, dari sekolah Dan dia jadi sampai ke tahap yang, kalau kau boleh jadi professor out of it You know, bahasa-bahasa punya ni, penataran bahasa like that Bahasa-bahasa indah So, hari ini ada juga saya dengar cerita, bagaikan aur dengan tebing Wow, saya start sedang Itu saya belajar tahun tiga tuh Bagaikan aur dengan tebing, maksudnya macam kau tak boleh berpisah lah Tapi ibarat lampu yang terang tanpa sumbunya Itu aku maksudnya, cokok, kalau baca kampus nih kan Interpretasi, interpretation, coba kau, apa itu interpretation? Apa itu sumbu? Sumbu itu bagi orang-orang yang enggak tahu Saya enggak cakap budu lah Budu lah ini, Aish Sumbu adalah lead lah Apa? Apa? You know, the tali yang ujung, ada minyak yang light up the macis Oh, itulah sumbu Oh, macam yang oil lamp dulu-dulu tuh kan? Ya, pelita Bagikan pelita Tampak Yang terang Tak bersumbu Pelita terang tak bersumbu? Ha Macam mana pelita terang tapi teras itu sumbu? Itulah Nah, kau interpret lah, apa itu maksudnya? So, dia ni natural genius lah kira Budu Okay, okay I'm not gonna judge you Okay, and then, and then Eh 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 Lain ni tau Okay Saya punya interpretation lah I don't know, adakah tau peribasa? Saya pun dah tahu Saya macam pernah dengar Actually, actually Saya rasa Dia ni famous Without their punya work Without their punya effort So, it's infamous sekali kan? Itu, itu bukan macam yang Lembu punya susu, sapi punya nama Oh, isi Kalau sudah pergi sana Okay, kita pergi tanah nanti Tapi, kalau kita interpret balikkan Pelita yang bercahaya Tanpa sumbu, maksud dia I don't know Dia macam anak orang kaya Lahir-lahir saya terus kaya Oh, silver spoon lah gitu Mungkin, mungkin Ataupun Dia ni Dia menipu duit orang Dia tidak bekerja Tapi dia boleh kaya Ataupun dia boleh terkenal Oh, ini menipu Nipu Tapi saya ada satu lagi Interpretasi lah Okay So, kalau ada cahaya tiba-tiba Pelita tu Dia berhantu Baru semua cahaya tiba-tiba Baru semua cahaya tiba-tiba Oh guys Paranormal shit Ibarat Ibarat kayangan Tak kunjung tiba Apa maksudnya itu? Oh, gila Deep tau Deep kan? Nah, itu saya baru cipta Kok coba interpretasikan itu Coba nama-nama lagi Ibarat kayangan Tidak Kesampaian Kayangan Eh, itu gak sih cakap tadi Macam salah aja Macam lain-lain Oke, ibarat Kayangan Tidak Kita tokan Kalau kau bilang Tidak tersampai-sampai Itu Maksudnya Kiranya kau Kau mau jadi Kau mau jadi orang kayangan Yang berada Tapi kau tidak sampai-sampai Gitu ke teman Oke, oke Itu macam yang orang beli Numbur Oh ya, ya, ya Oke Kok ada peribahasa Sebenarnya ini Sebab Oleh karena peribahasa Dia punya konsep Yang tradisional Saya kasih modern Jadi Terlampau Terlampau Educational Bagaikan Vap Kehangusan OCC Wow That's funny Oke Maksudnya Interpretasi Kau interpret Oke 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 Ulang semula Bagaikan Vap Yang terhangus OCC Bagaikan Vap Kehangusan OCC Oke It's like You are In the midst Of Having High So high But You cannot Do that anymore Sebab kau Sangkut In the middle Vap Atau Is it Close lah Close lah Actually apa Konon Apa nih Sesuatu His job Ini Dia punya research Tengah Tengah Vap Kan Tapi Tiba-tiba Ano nih Macam My throat Sakit Nih By the way Kok ada Vap Kan Oh Oh My friend My friend Vap Vap He told Ya Kapan lain Ano Lain Macam Kau Nggak Vap Kan Tapi Gini Sialah So Kira Macam You need Something Tapi Benda Itu Tidak Kalau Tidak Dapat Tapi Kau Sangat Perlukan Sesuatu Seperti Menimbah Menimbah Pasir Atau Menumpahkan Pasir Di telapak Tangan Sikit Lagi macam Yang saya pernah Dengar Saya ubah Di ujung Apa maksudnya Menimbah Pasir Ke atas Tangan Tangan Tidak Dapat Sambut Pasir Secara Sepenuhnya So Dia dapat Sikit Sikit Saja So Yang Kau Yang Kau Berabis Mau Kejar Itu Kau Tidak Dapat Kesemuanya Gitu Wah Betul Itu Saya cipta Saya pun Tau Apa maksud Dia Kau Sangat Menjiwai Ini Saya Bagi Lagi Sebelum Kau Kusangkakan Angin Coba Lirik Lagu Kusangkakan Awan Tak Mendung Zawan Zawan Sial Tunggu 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 It can be something else Poetic It can be something poetic Maksudnya kau tidak setia lah Oh iya kan? Iya Kau tidak setia sama pun kau kan? Kau tidak setia kepada sesuatu Maksudnya kau ganti lagi Ganti lagi Ataupun kau tidak boleh berpuas hati dengan apa yang ada Kau tidak pernah berpuas hati dengan yang ada Eh lagi Oh iyalah lagi ngam lah Lagi ngam lah Oh kita perlu dimasukkan dalam kamus kita lah Kamus Kinabalu Podcast Iya Dewan Bahasa Pustaka take note lah Bukan Itu dah karena terima Kinabalu Podcast punya Oh ok 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 Put it in put it in put it in Ok Memintal Memintal benang Hingga Menjadi Rug Menjadi rug Kapet Kapet keling I'm just going to say rug To make it like macam Kayangan sikit lah Apa maksudnya? Interpret Hard work Ia kan? Ia kan? Ia kan? Oke Tapi Buat rug ini macam banyak kerja Kan? Iya 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 Memental benang Hingga menjadi rug kan? Iya Hingga menjadi rug Iya Saya bukan senang mau buat kapet nih Oh iya betul-betul kan? Bagi ya Actually maksudnya berbeza Ia adalah Kau buat kau pintar benang Kau buat rug Itu siapa maksudnya? Sial What the shit? Shit lah Saya ada satu Ini modern lah kan Bagaikan TikTok dan millennials Berpisah Tiada Oke I'm going to interpret that Okay Very direct lah Ini tiada yang ibarat-ibarat bunga yang kembang Oke Oke Seperti The Gen Z Yang Isya hasil lah sih Tidak dapat jawab lah Asil Asil Tidak Terlampor rapat Tidak dapat dipisahkan Itu maksudnya Oh Tidak Isya Allah Isya Allah Isya Allah Anyway Sebelum kita continue What is happening right now Sili sebenarnya Kelabau setengah bersidang Soalnya kami kan ada nih Tapi kami pun tengah recording Right now So So Clubhouse Clubhouse Zah I mean Okay let's go tengah bersiaran sekarang Cura hat Curhat Curhat Cool I think I think I'm sorry I think I'm boring lah I think I'm boring lah Aku tak berkenalkan Aku tak berkenalkan Aku tak berkenalkan Sorry I'm sorry Ini kan Kalau aku buka podcast Aku cakap macam I am Malay mix Boleh jadi ya I think It's like a very Kina Bali-ish Wow Okay Lepasnya aku nak buat podcast Aku nak fly Malaysia Aku nak bikin Okay like sebuah macam Boleh tak boleh Baik abro Baik abro Eh who is this guy Erwin Takut lah Takut lah Takut lah Takut lah Nanti korang Nanti korang Cira rupa kita pula Wyn Wyn Sebelum kau nak naik Kau nak naik gitu Kita akan berlinggau Gila 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 Sorry You were saying I'm sorry Yeah So 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 Okay Enough of them They will upload that episode On Monday I think on Monday Yeah On Monday Should be on Monday Check them out Check them out Hari ini This week Tiba-tiba ada on Thursday Oh Rabu ada juga Oh yeah Which is good lah I think it's because of Diorong punya special lah Yang Alif Chukri punya special Yeah Anyway Check them out Yeah Check them out Diorong tengah live di clubhouse Diorong selalu juga Live di clubhouse Kepada orang Sabahan Kepada orang Sabahan Nggak mau itu Kepada Sabahan semua Yang tidak tahu clubhouse Masih ada ramai Tidak tahu clubhouse Yeah It's an application of what Ken? It's an application for you to Interact Tanpa melihat muka Banyak-banyak It's a chat room lah It's a chat room lah Macam Apa dulu tuh ICQ ICQ It's a little bit more A little bit more Lambat sudah Actually It's like IRC IRC Yeah Kampung Channel kampung Channel UITM Channel Sabah Macam-macam lah ASL What is that? Asal Budu Age Sex Location lah ASL ASL? Yeah Age Sex Location Oh Oh I see I see GTG Got to go BRB Be right back BSB BSB Backstreet Boys Bang budu lah Well anyway Itulah clubhouse Kita akan do We are waiting for our Tools It's coming down Yeah We can do We can do live clubhouse Very exciting Yeah So we can interact with you We can do 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 And interact with us And hopefully you guys can share About Kinabalu Podcast Kinabalu Podcast Kinabalu Podcast Itulah Podcast Nombor 1 Di Sabah Nombor 1 Bukan nombor 2 We are quite trending The entertainment news category On Apple Podcast Sebenarnya What is our Kedudukan Semasa Well We are still on top 30 But the last Before that Previously Kita dapat nombor 4 Sebenarnya Wow This is good Daddy Corbusier Daddy Corbusier Nombor 3 Atas kita Wow Corbusier Dapat cerita lah Dia memang top in Indonesia lah Host, MC, Magician MMA He's the guy lah He's the dude lah Ter-top 5 juga Semasa And maybe in the next episode kan Kalau ada Faisal Kita mau buat satu Yang macam live Kita buat Kita contact them Through DM Kan boleh ya Send voice note Siapa-siapa yang kita Contact Kita record Siapa yang reply We'll see how it goes Yeah We can make a call Si whack dia Okay Bagaikan whack Microphone Di dalam podcast Apa maksudnya Interpret 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 Whack microphone Di dalam podcast So you You just Kau Kau speedbass lah Terlampau direct Saya mau macam kau Yang tidak Tidak direct Tidak direct Walaupun dia Bukan ibarat langsung Kau punya itu Langsung Okay Saya punya modern Oh modern Kau milenial Sial Kau milenial ke kan Saya tahu lah I think 50-50 Kau lah Kau sudah tahun 90s Kau sudah 90-an 90s kids You're 90s kids But I'm before 90s I feel like I'm 20 Late 80s You're feeling young I'm feeling young Young at heart Shit My birthday is coming right up You know Yo It is 31st of August The thing is I'm gonna turn to 39 Sudah 39 ya Yeah I'm old Satu tahun depan Saya 40 Wow Minus 10 man Anyway Anyway Produser Dia bilang Dia bilang Because Ariana Ingrid Birthday is coming soon My daughter Around this time Yeah 14th of Sorry 15th of September Next month Dia bilang Because okay We need help From you During the time Okay So will you be okay With the help I think I'm around Okay That's good If you're okay That's good We don't have to find Any mascot anymore Because dia Mau kau jadi Bear Because Dia bilang Yes So it's recorded Wait You didn't say What the job entails But you always say I'm available Okay Fine You will be the bear Okay Fine I'll be your bear Okay Fine Anyway My daughter Dia suka sangat Bear Dia love Bear Yang BHBO Dia ada dua Same one Same one Dia mesti dua-dua Sebelum tidur Sebelum tidur Bear She can pronounce it Very straight And well juga Then dia suka Bear Apa tu What was that Yeah Dia suka itu Marsh and the bear Eh What There's another one Yang viral Belipi Bear Bear We bear We bear Oh not really Because it's like We bear bears It's like Not to be for More dollar son Dia macam Spongebob skit Which is not really Useable Dia suka Marsh and the bear Oh right Oblipi Well anyway Your stage Other stage Eh Bukan Ada saja Eh Peribahasa Peribahasa Let's go Hanya kayangan Tahu hal Ehhwal kayangan Wow That is so deep shit So barang So what do you think I think it's a Group of people Pack of people Yang Only does Pack of people Knows Yes Yes Kan Contola I think Two direct One direct One direct What else Let me Okay Let me give you Okay Give me one Another 12 minutes To do Ibarat Ibarat Langsir Menyemunyikan Cicak Sialah Kau jawab Sekarang Bentang-bentang Ada Langsir depan kau Benda itu nampak Di luarannya cantik Tapi kau tidak tahu Apa masalahnya Di dalam Kau tidak tahu Kau tidak tahu Kau tidak tahu Sebab Saya ingin Seperti ini Kan Saya tidak suka Toke Bukan Aku tidak suka Kita Kalau kau Buka langsir Tiba-tiba Tiba-tiba kau nampak Tiba-tiba Kau Scream Like a girl So the best way Is to have Langsir Or not Ah itu soalan Dia You must have Langsir Oh I get it Benda itu Nampak cantik Dalam dia ada masalah Tapi kau mesti Ada juga Itu benda Yes I'm going A little bit far Next level I'm so very What do they call In a professional way Linguistic 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 We call you linguist Linguist Ah ya linguist Yes What the heck Okay Alright kau Kau Come on Bagaikan kerusi Bila diduduk Berbunyi Wow Wow You're going Sudah dalam Sudah 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 Tell me Tell me Okay Bagaikan kerusi Kalau duduk Berbunyi Itu maksudnya Bila kau Lapar Ada seorang nih Mamat Namanya Okay Sudah lapar So bila dia makan Dia kenyang Duduk saja Masa dia terbatuk tuh Hap Dia terkentut Dia terkentut Itulah bunyi dia Kan betul kan Okay next Kita ya lah Ini body shaming At its best Ini body shaming lah It's a habit shaming lah Look You see ya You see Kau pernah kata Macam yang kau Kau setelah turang Kau teka tau aja sendiri Macam kau tante Kau tante Kau teka tau Something kau was in Ponyolah Begitulah Ya adalah Gitu kan Kau keluar kan Pernah kata tekan Ken Mengaku Eh Adalah Sial Eh silahkalah Ditrap No No Ini bukan Trap Kau sepon begitu Terus Terus Kau tau sendiri Sendiri Kau Lagi Lagi Pau Kau tau sendiri Kan Terus Sial Bola Lumanya Kau tercium Keluar Nacus What Okay Dan Ini Ternyata Describe Yang Terlampau Dalam Kesana Laha Keluar Cis Well Okay Tercerita pasal Kentut Kau pernah terkentut Dalam kereta Itu For sure Kau tidak kira Perempuankah Kau Kau Macam mana pun Muka kau Laki Perempuankah Gender Apa pun Kau pernah terkentut Universal Kau pernah terkentut Kau pernah terkentut Saya pernah juga Saya terkentut Dalam kereta Saya tengah driving Di drive light Terkentut 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 Saya buat kontrol Tapi Bau Macam mana Kau terkentut Kau terkejut Saya saja Memang Memang planning Mau kentut Mau kentut Is it quiet Or is it You want to know Dia punya detail Itu important Dia macam Dia macam Ada Basis Oh shit Itu detail Dia di Basis Tapi dia ada Gabungan dengan Hashi Oh shit Sound engineer Oh So Tidak Berapa Bau Oh Bau Oh Oh Terbuat Muka saya Macam Pegang Hidung Saya Saya Terus Terus Lepas itu Sebelah Begini Dua orang Laki bini Tengok saya Sial Sial Kenapa tanah Saya kentut Terus Ketawa Lagi itu It's in kicking Di traffic light Sial What Shit La Bodoh Man Anyway Kok ada lagi kan We are talking About kentut It's okay Apa kau punya Cerita kentut Ini bodoh Ini pasal kentut Saya pernah Masa Matrik I was Saya di Matrik Dua bulan Tidak lama I remember You want to call Matrik Di Labuan Labuan So College Matrikulasi Labuan Is it Yes We call it K.M.H.L K.M.H.L H.E.L.L H.E.L.L Wow We hated that place Why There are a lot There are a lot of Graduan 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 Yang bagus Yeah Especially New Zealanders Kiwi But I got out From there To pursue Something else Oh you did not Finish there I did not finish Oh tidak Habis Okay I was there for 2 months Okay And the living condition Okay Never mind Okay So Pagi itu Kelas Fisik Okay So I was with my friend Kami duduk di paling belakang And the night before Saya minum soya Okay Sebab kami kehabisan air So soya Soya sedia saja Vending machine ke? Bukan vending machine Memang kami pack sedia lah Hari istin So the day before Weekend kan So kami pergi beli lah Soya semua itu kan Then lupa beli Air mineral And then the air dispenser pun kan Rosak So never mind Soya saja saya minum Asal tidak haus Saya tidak mau minum air sana Memang buruk So okay Never mind Minumnya minum kan Habis tau Yang satu liter itu Saya minum Oh yang kotak besar itu Kotak besar itu Saya rasa Macam ada 3 atau 4 lah Banyak sok minum Gila kembung perut kok Jadi 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 di lecture hall itu kan Saya di belakang Kira macam Eh Mau kentut lah So my kawan bilang Oh ini lecture hall lah Lecture hall lah Lecture hall ada 200 lebih orang kan Mix semua And then Saya tidak tahan lah Saya masih lepas saja So yang Oh man Yang saya duduk You got it the bassy sound Ataupun the Silent killer It's the thing Saya punya kerusi ini Sepatutnya Dia ada cushion So it's supposed to be Surprised Tidak berbunyi So biar Saya kentut lah saja Eh ini Ini ok Sepertinya Dia terkeluar Serapan dia In the end of Silent cut lecture Ya 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 The professor was The lecturer was Explaining you know And he's the type yang Yang cepat marah lah Very particular Very particular Dia stop And then Dia tengok lah Siapa yang kentut tu Jadi kau Tantan Atau dia tunjuk Semua Semua buat tidur Belakang saya Saya sejang Semua buat tidur Si budu lah Itu sial At first nobody knows And then last Nobody knows Tapi kawan kau Tapi nak tercium Tercium Yang lorau belakang Semua tahu And then lorau belakang Semua pemalas So dia pandai cover And then Tiba-tiba Masuk kau kah yang pemalas tu This is in New Zealand No 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 This one is in Matrix 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 So this dude Yang sitting in front of me I think he's a smart kid Or something lah Very straight lah Geek one Yang masa kami mau edar Mau jalan tu kan Dia bagitahu sama professor tu Dia lah itu yang tadi What was in the side Oh shit Dia yang kentut tu I mean Why do you want to report lah He's already done for lah Why do you want to report Habis sudah tu Lepas tu Apalagi kau punya lecture buat Habis lecture dia Hey Kenapa panggil lah kau Kenapa panggil Kena terguru lah Depan-depan ramai kawan-kawan semua Yang Diorang sudah Moving around Dispersing out lah Okay I mean Mungkin dia marah Kenny Anyway I He's Chinese kah? He is Malay 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 from Sebenanjong is it? I think he's Malay He is one of the Calon for Angkasawan actually Oh Okay Kenny Kita tak Berapa nak berminat Sangat lah Sebenarnya Kalau ada bunyi Yang Yang mengganggu Kelah saya lah Bunyi yang Astronomical Bunyi itu Adalah Very spacious lah What? Because dia kan Kau bilang astronomi Yang menggunakan Calon Dia cakap lebih Astronomi lah Spacious It smells like Space How you know You haven't even been to space You just calon You can't smell a space How come People say it smells like Burn steak You know You cannot smell I don't know Kalau dalam itu Cockpit Mana kalau beli Itu mungkin bau cockpit But if you go outside Mana beli Kalau anda pakai The head gear The helmet Oh Bau cockpit Yeah So many It's Bau Badana Because it smells like Steak Sebab dia kan Ada pembakaran dia Masih terbang Well anyway We talk back about Konya Kentut So Apa itu Leksi dia cakap Dia cakap Dia tegur lah It's a different story You know Saya Kentut Dia tidak marah Pasal Kentut Dia marah Pasal saya di belakang Kamu ini grup Pemalas-pemalasnya Selalu buat hal Di belakang Kalau bukan tidur Itulah Itu macam tadi Kamu buat Eh Tidak Tidak kaitan langsung So kau diam-diam Saya ataupun kau Tidak Saya tidak kentut Pantat saya Kau boleh tanya Pantat saya Begitu Kalau saya nakal Saya tidak nakal Berak di sekolah Sebab di sekolah Masa zaman saya SMK Kota Marudu 1 It's like Like hell Dia punya tandas Yang lubang Memang gitu Dia lubang Without anything Terus Tai Di bawah Begitu Bukan seating Dia macam Seating Dia memang Cangkung style Menguntar Saya tidak mau It's dirty And shit I don't want to talk I don't want to talk about it So Saya pun Dalam keadaan yang sangat Saya Saya bilang Saya mau balik ke rumah Because Awal ini Kita selesat Di berat Di tempat sendiri During the time Sekarang We don't care As long They bersih We just go ahead So Saya pun Tulang-tulang tangan Kalau saya keluar dari sekolah Saya bobek Saya keluar dari sekolah Saya keluar Jalan Kan Tidak 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 Pengawas Menjaga So Terus Terus Keluar Sejak Terus 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 Jalan Kaki Limpas Limpas Di pekan Saya punya Muka Paling Buruk Memang Di ujung Saya tidak Boleh bercakap Kalau saya Cakap Saya memang Terhancit Terhancit Saya jalan 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 Sampai Jalan Radu Jalan Radu Jalan Bukan Kena Tar Habuk 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 Jadi saya jalan Jalan Terus Asal Lidur Oh Masih Tidak Tahan Sudah Saya Oh S**t Lepas S**t S**t Nachos S**t Lepas Dan saya tahu Nasibnya Tidak Cair Sang S**t Baru Sebut Tanya Tidak Sampai Mengalir Sangat Pih Paha Lepas Jadi kalian bisa Kau dengar S**t Lain Saya jalan Tuhan Dia memang Ada Smell Sudah You are Smelling S**t Itu Sebenarnya Dia datang Sebenarnya Smelling S**t 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 Saya stop Saya break Saya pusing Dan itu Bau Terus Masuk Pindu Saya S**t S**t Tidak Bau S**t Asal Ada Orang Berlimpas Saya S**t Supaya Tidak Angin Bergerak Jauh Daripada Badan Saya Pegang Rumput Rumput Konekone Mereka Yang boleh Tiup Saya Pegang Tahan Lalu Gigit Supaya Limpas Supaya S**t Terjemput Ini Jadi Konsep Fisik Termodinamik Sudah jalan Sudah jauh Baru Saya jalan Asalnya Saya berhenti Dari jauh Saya nampak Saya berhenti Sudah Cari Benda Cek Daun Rumput Padahal Bau Terspread You definitely Look weird S**t Lalu Saya jalan Akhirnya Saya sampai Selaping Saya sampai Rumah Berapa Jauh Kau Jalan Dari SMK Satu Pekan Pekan Yang dekat Shell Eh S**t Lapinya Jauh We used To do that Last time Menamin bola Jalan Kaki S**t But this One Is you Want to Tricirit S**t Tidakkan kau naik kereta lagi Kalau ticirit Siapa Tidak Tidak Dulu Bukan ada Menumpang S**t So Saya sampai Di rumah Masa itu Sekolah Petang Masa saya balik My brother Sudah balik Johan Sudah balik Di rumah My sister Ceng Ceng Sudah balik So Dia bilang Eh Kau Nggak sekolah Dia bilang Kau S**t Kenapa kau balik Yohan Terus Saya di tangga Saya pusing Saya terbirak Saya terbirak Pusing terus Di tangga Terus Saya tahu Anak mata Saya akan S**t 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 Oh my god Saya terus cuci Semua baju Pas semua Mandi Terus Saya tidak balik Sekolah Kira saya escape Saya tidak peduli Kadang marah Terus Dia 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 jumpa Saya Lepas Dia Dia S**t Kenapa kau balik Kan Kali Dia Review Kalau aku Mereka Kalau tidak Jauh pun Cari Di kedai Pinjam Di kedai Di awam Oh Kira ada Nasib Saya Saya Tidak selesai Sebenarnya Itu Terjadi Sebenarnya 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 Jadi Kamu tercirit Tidak Tapi Saya tidak tercirit Saya Terus Terus Sekolah Pekan Yang dekat Mayway S**t 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 Tapi Masa tu My dad Pick me up Because During that time Is PMR It's PM Time So Saya Tak tahun Sudah My dad Sempat Ambil Saya Pergi Berak Dia Mau Bawa balik rumah Tapi Tidak S**t 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 So Ini Itu Si You Got Problem Managing Kita Punya Stool Kita Punya Digestive Sistem 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 Guys Kita akan Berhat Kita akan Berjumpa Di Part Yang ketiga S**t Kita Tengah Penajar-penajar Kita S**t